Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, karena semuanya pada sempat hari ini Pusatimah akan menyiapkan materi terkait dengan pentingnya toleransi dalam keberagaman Terutama di negara kita, negara Indonesia Nah, dengan materi ini diharapkan tujuan pembelajaran pada sempat hari ini adalah Siswa dapat mengurahkan pentingnya toleransi dan keberagaman di Indonesia Baik, karena semuanya silahkan dicermati, dipahami, disiapkan buku paket mobil kayaknya seperti itu Oke, sebelum kita mulai, mari kita mulai belajar pada sempat hari ini dengan membaca abad semalam bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Oke, karena semuanya langsung saja kita membahas materi pada sempat hari ini Oke, yang pertama kita bicara tentang pengertian toleransi Apa itu toleransi? Ya, ada yang sudah tahu anak semuanya? Ya, baik Toleransi intinya yaitu menerima perbedaan Jadi dari perbedaan yang ada di sekitar kita, di negara kita Ya, harus kita terima, harus kita hormati Ya, biar nanti apa? Tidak terjadi perbecahan antara masyarakat kita seperti itu Nah, sehingga apa? Mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis bagi masyarakat kita seperti itu Nah, jadi adalah semuanya Apabila kalian punya teman, saudara yang berbeda Baik itu agama, sukuras, budaya Ya, silahkan dihormati Ya, dihargai Ya, sebagaimana Ya, penerapan toleransi di kehidupan kita sehari-hari seperti itu Jadi, tidak usah saling menjatuhkan, saling mengguncing Karena perbedaan yang ada di sekitar kita Seperti itu Nah, anak-anak semuanya Dalam masyarakat Indonesia ini yang berada di negara agar Ada dua jenis masyarakat di negara kita Ya, yakni yang pertama Masyarakat yang intoleransi Nah, yang kedua Masyarakat yang toleransi Nah, apa itu? Ya, yang pertama terkait dengan Masyarakat yang intoleransi Di sini adalah masyarakat yang menolak nilai-nilai toleransi Tidak mau menerima keberagaman yang ada Beda agama, tidak menerima Beda suku, tidak menerima Ya, beda budaya Dan lain-lain sebagainya Ya, jadi intinya masyarakat di sini Dia tidak mau menerima perbedaan Ya, dari orang lain Dari masyarakat yang lain Nah, ini akan mengakibatkan Konflik di dalam masyarakat itu sendiri Ya, akan menimbulkan perpecahan Ya, sehingga Bisa satu dengan yang lain Nanti akan menimbulkan konflik sosial Ya, sehingga tidak terwujudnya ke kedamaian Seperti itu Oke, kemudian yang kedua Masyarakat toleransi Ya, ini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi Nilai-nilai toleransi Nah, ini yang sangat bagus caranya semuanya Jadi masyarakat di sini menerima segala perbedaan yang ada Ya, jadi anggota masyarakatnya Mungkin berbeda-beda Beda suku, agama, ras, budaya Ya, kebiasaan Ya, di sini mereka saling menghargai Ya, saling menghargai menghormati perbedaan yang ada Ya, nah, sehingga apa? Angkibatnya menimbulkan kerjasama Bekerjasama antar satu dengan yang lain Ya, dengan adanya toleransi Ya, apabila suatu masalah Ya, bisa diajak dimusyawarkan sebaik-baiknya Jika ada yang bisa Ya, dibantu, bekerjasama Saling membantu Ya, dan untuk mencapai tujuan bersama Sangatlah mudah Ya, sehingga terwujud masyarakat yang harmonis Seperti itu anak-anak semuanya Oke, jelas ya Terkait dengan jenis-jenis masyarakat yang ada di Indonesia Seperti itu Nah, anak-anak semuanya Sebagai warga negara yang baik Ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik Ya, kita harus mengikuti Ya, sebagaimana Ya, ini jenis masyarakat toleransi Kita, ya, hidup di Indonesia Yang aneka ragam Ya, baik agama, sungguh, ras, budaya Harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi Jadilah anggota masyarakat Yang di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi Supaya apa? Persatuan dan kesatuan tetap utuh Ya, sehingga untuk mencapai tujuan bersama Bisa tercapai dengan mudah Seperti itu Oke, nah, anak-anak semuanya Selanjutnya Seberapa pentingnya sih toleransi itu Nah, kita akan bicara Pentingnya toleransi di Indonesia Nah, yang pertama Dapat memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia Dan bangkit dari penjajah masa lalu Ya, dengan adanya toleransi Kita bisa memperkuat Ya, persatuan Dari Sabang sampai Merauke Ya, seluruh warga negara Indonesia Seluruh masyarakat Indonesia Ya, bisa bersatu Dan, ya, terlepas dari penjajahan di masa yang dulu Bangkit Ya, dari masa penjajahan Kita harus terkurung Ya, dulu seperti yang dijajah Kita sempat terkurung Ya, harus bangkit Harus bersenangat Menuju tujuan negara Indonesia Ya, nah, seperti itu Nah, kemudian Di sini, ya Sangat luar biasa Ya, persatuan dan kesatuan itu Kalau sudah terjaga dengan baik Ya, maka negara itu akan tetap Tak butuh Seperti itu Oke, yang kedua Ya, memunculkan semangat kebangkitan nasional Dan terciptanya sumpah muda Jelas, ya Dengan adanya ini Toleransi ini Kebangkitan nasional terjaga Duktinya apa? Dari beberapa Wilayah negara Indonesia Pada zaman dahulu Yang mulai Ya, melawan penjajah Ya, karena apa? Sudah muncul kebangkitan Untuk merdeka dari penjajahan Seperti itu Dan kemudian juga Para generasi-gerasi muda Waktu-waktu itu Yang ingin terbebas Dari penjajahan Sehingga Membuat Ya, ini Menculnya sumpah Sumpah muda Sebagai generasi muda Harus bersemangat Ya, untuk Membebaskan negara kita Dari penjajahan Seperti itu Oke Yang ketiga Ini toleransi Membuat bangsa Indonesia Berhasil Anak semuanya Ya Berhasil apa? Ya Menyepakati Pancasila Sebagai dasar negara Dan pemerhatian Satu bangsa Ya Keberagaman yang ada Di Indonesia Seperti itu Jadi dengan ada toleransi Alhamdulillah Kita Bisa membuat Ya Atau mengesahkan Pancasila Sebagai dasar negara Sebagai wadah Persatuan Ya Sebagai wadah Keberagaman Yang ada di Negara kita Dari sitasila Satu sampai sila lima Itu mewadai Seluruh Keberagaman Yang ada di Indonesia Seperti itu Kapan disahkan Anak semuanya Pancasila sebagai Degara Yang membuat Sudah kita bahas Ini pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945 Nah Inilah Yang menjadi Ideologi negara kita Sebagai pedungan Ya Mempersatukan Seluruh Perbedaan Yang ada Di masyarakat Indonesia Seperti itu Nah Kemudian yang keempat Bangsa Indonesia Bisa merasakan Kemerdekaan Dan juga terus Mempertahankan Ya Dengan adanya toleransi Kita bisa merasakan Sampai saat ini ya Kita sudah merdeka Ya Tidak dijajah lagi Ya Kita bisa hidup enak Ya Tenang Damai Harmonis Tetapi ingat Harus mempertahankan Merdekaan yang Kita peroleh Dengan percumaan-percumaan Pahlawan pada zaman dahulu Seperti itu Baik Anak semuanya Itu tadi Ya sedikit materi Pada sepanjang hari ini Ya terkait dengan Toleransi Dan Pentingnya toleransi Di Indonesia Seperti itu Oke Anak semuanya Sedikit materi Yang dapat Terus Terus mempertahankan Yang mudahan Bisa Menambah wawasan Menambah ilmu Ya Untuk anak semuanya Mohon ini Diterapkan di Sekitar kita Ya Di rumah Di masyarakat Untuk kita saling Bertoleransi Menjunjung tinggi Perbedaan Menghargai Perbedaan Seperti itu Oke Anak semuanya Terima kasih Pada kesempatan hari ini Sekian Dari usantai Kalau lebih Yang mohon maaf Marilah kita Akhiri Membelajaran Pada kesempatan hari Dengan membaca Kita akan dalam Bersama-sama Alhamdulillah 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 Sekian dari Uslati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax